Masih di lintas pagi, pemirsa pidato ketua fraksi Nasdem, Victor Laiskodat, di Kupang Nusa Tenggara Timur, menuai kontroversi. Ia menuduh empat partai mendukung konsep negara silapah. Ia juga menolak meminta maaf dan menunjukkan keangkuhan dan merasa tidak bersalah. Pidato Victor Laiskodat yang berisi tuduhan terhadap beberapa partai oposisi yang mendukung negara silapah mendapat kecaman dari berbagai pihak. Ketua fraksi Nasdem DPR RI ini dianggap telah mencemarkan nama baik dan menyebarkan ujaran kebencian terhadap partai atau golongan tertentu. Kecaman terhadap Victor Laiskodat mendapat pembelaan dari partai Nasdem. Bahwa rekaman yang telah beredar di masyarakat adalah rekaman yang telah diedit sedemikian rupa sehingga menghilangkan konteks, konten, dan substansi dari pidato asli saudara Victor Laiskodat. Barang bukti pidato Victor Laiskodat telah diserahkan ke pihak kepolisian dan mahkamah kehormatan lewan. Proses ini tentunya akan memiliki dampak politik terhadap Victor dan partai Nasdem dalam menghadapi kontestasi pemilu di tanah air. Partai Nasdem seperti membela. Nah, menurut saya ini juga kemudian nanti dikhawatirkan akan seperti kasusnya Ahok. Semakin sudah jelas ini salah, kemudian dibela, malah kemudian malah memancing reaksi yang berkepanjangan. Kenapa bunuh diri bagi Nasdem? Karena suara Nasdem bisa tergurus juga dan itu bisa lari ke partai nasionalis yang lain. Nah, apakah Nasdem menyadari ini atau tidak? Itu yang saya khawatirkan. Tim Liputan MNC Media laporkan.